Bulan Ramadan tahun ini sepertinya menjadi ladang rezeki dan berkah bagi para nelayan keramba di Kabupaten Mampawah. Bagaimana tidak hampir setiap hari permintaan terhadap ikan air tawar, khususnya ikan nila, terus mengalami peningkatan. Untuk permintaan dari daerah hulu saja yang biasanya hanya 500 kilo ikan nila per 5 hari, kini di bulan Ramadan menjadi 600an kilo per 5 hari. Kemudian permintaan terhadap ikan pun datang dari para pedagang ikan bakar yang menjualnya untuk menjadi menu berbuka puasa yang memesan setiap paginya sebanyak 20 hingga 30 kilogram. Satu di antara nelayan keramba, khus Hairi mengaku, terkadang kewalahan dalam melayani permintaan para pembeli eceran yang meminta 1 hingga 2 kilo ikan. Karena dia dan rekan-rekannya tidak hanya fokus untuk berbisnis saja, tetapi juga fokus beribadah di bulan puasa ini. Kalau untuk pesanan di bulan puasa Ramadan ini, permintaan ada agak meningkat sedikit ya. Karena untuk daerah hulu itu biasanya 500 kilo per 5 hari, jadi 600 kiloan per 5 harinya. Terus ditambah permintaan untuk ini, yang jual ikan bakar ini, itu tiap pagi ada permintaan 20 sampai 30 kilo. Terus tiap pagi, karena sudah langganan itu. Jadi peningkatannya hanya di situ. Kalau untuk eceran, kita kadang-kadang kewalahan. Kus Hairi bersama rekan-rekannya memiliki hampir 200-an petak keramba. Selain ikan nila, di dalam keramba tersebut, ikan air tawar lainnya pun juga dibudidayakannya, seperti ikan mas, ikan patin, ikan lele, ikan bawal, dan juga ikan baung. Bulipon TV memberi tekan. Terima kasih telah menonton!